Ketemu lagi teman-teman di Planet Craver, kita lanjutin Jadi kemarin guys, kita udah mencoba automation nih, menggunakan drone Jadi sekarang kita punya 5 drone nih, yang bakal mindahin bareng ya, tergantung dari item yang kita setting kemarin Jadi guys, karena kita udah punya drone ya, nih gue liatin sedikit nih, gue udah coba mengepisiensikan beberapa bagian Nih, di bagian sini, gue udah taruh lebih banyak kotak, loker Tuh, udah gue namain, masing-masing isinya satu Tuh, semuanya udah dipindahin ya Di belakang juga nih, ada beans, pokoknya udah gue pindahin untuk menyuplai auto-crafter yang disini guys Jadi, aku ketika pengen bikin semua item-item yang ini, itu udah ada semua Jadi enak guys, nih, ternyata kita udah punya nitrogen loh Nitrogen cair, gak tau ya, ditemukan cair atau gas Termasuk yang disini Tuh, aku tambahin lagi Empat kotak, jadi masing-masing udah punya sendiri guys Termasuk super aloh ya, nanti kayaknya kita bakal pindahin ke sini Nah, ngomong-ngomongin super aloh ya Kalian bilang, itu ada tambangnya Bener ya, kemarin aku malah bikin ini loh Bikin tambangnya disini lengkap banget Padahal disini, tuh, ada tambangnya guys Kenapa kita gak bikin disini juga Jadi, idenya gini guys Kita bikin satu lagi ya, khusus di super aloh Bahannya udah gue siapin Terus gini, kita bikin satu lagi teleporter ke sana guys Gimana? Kita bikin aja ya, aku punya zeolite gak sih? Aduh, kita gak punya zeolite Mungkin kita cari di jalan nanti ya Jadi, kita kurang zeolite sama satu super aloh ya Oke, bisa guys, bisa-bisa Jadi, untuk yang ditambang aluminium ini Nih, yang enam ini kita bikin kemarin guys Jangan dihancurin ya Sayang banget dihancurin guys Oke, kita bikin dulu ya Harusnya bisa langsung disini dong Eh, kurang apa sih? Kurang aluminium ya, kayaknya ya Oh, betul Kurang aluminium guys Yaudah, ambil di base utama dulu deh Kita kekurangan Aluminium Ambil disini aja nih Nah, disini nih Nah, cukup ya Cukup, cukup, cukup Ayo, ayo Kita balik lagi ke situ Ini gue bikin manual dulu Oke Bahan udah lengkap guys Kita menuju ke sana ya Artinya dari sini Kita tinggal Ya, lurus aja sih Lurus ke sana ya Oke, oke Abis ini kita mau ngapain guys Abis ini Kita akan mulai bikin ruangan khusus aquarium ya Susuai planning kemarin ya Kita mulai ngecek nih Siapa tau kita menemukan bibit Bibit ikan ya Tapi gue gak yakin guys Makanya itu harus dari alat Disini juga udah mulai banjir Ketambang ini ya Tapi dimana sih lokasinya Oh, maju lagi Berarti di sekitar sini dong Depan sini ya Atau dalam sini ya Nah, itu gak tau guys Lalu kita perhatikan nih Ini tambang ini kan Iridium masuk Sulfur Oh, di luar Oh, di luar Di luar guys Mestinya di luar sih Yang dari sini nih Kedepan ya Cari sebuah celah ya Celah batu-batuan kayak gitu Harusnya di sekitar situ Ah, itu tuh Disitu kali ya Ada kayak semacam tempat untuk memasuk Coba kita lihat dulu Gak ada guys Disini gak ada karang-karangan Ah, betul nih Ini celahnya Berarti benar disini ya Oke Kita sudah menemukan lokasinya guys Kemarin gue gak sadar Ternyata ada tambang super alloy disitu ya Wow Ternyata disini Itu guys Udah rimbun banget ya Gak sadar loh Belum kita eksplorasi Nanti aja Kita nanti aja eksplorasinya Nah, ini nih Ini super alloy semua kan Sebentar Kita cari kotak dulu ya Siapa tau ada kotak Kalau gak ada kotak yaudah Nah, ini apa nih Oh Oh Kita menemukan warden altar lagi Ini kayaknya kita perlu masukkan kuncinya ya Ternyata disini guys Nah, ini pintunya nih Oke Nanti dulu Nanti teleportnya gue taruh sini sih Tenang-tenang Kita gak bakal jauh kok Balik-baliknya gak bakal jauh Nah, ini dia nih Tuh Rocket engine Coba ya kesini dulu ya Oh tembusan Yaudah guys Gak ada lagi kayaknya Tuh Muter doang kan Taruh deket pintu utama Atau di deket altar Boleh deh Disini ya Nih Kita taruh di deket altar Itu dia guys Teleporternya Gak usah jauh-jauh Oh iya Zeolith cuy Sorry Kita belum mencari Zeolith Kita coba di daerah sini Ah itu tuh Oh ada satelit lagi Ada satelit lagi Banyak banget Rocket guys Aduh Yaudah lah Kita harusnya udah punya semua kan Itemnya kan Gak perlu kok Buang yang mana ya Aluminium Nih buang iron aja nih Yuk yuk Bangun teleporter Nanti temen-temen Kita kalau mau explore ya Kita bawa aja tuh Satu teleporter Jadi ketika kita looting Langsung bisa pulang ya Namain dulu Super Aloy Itu dia Coba kita cek Belum dipilih kan Ah ini guys Tapi minusnya Tambang ini Itu lokasinya cukup jauh ya Dari drone yang kita punya Nih markas kita disini Jauh banget dronenya Kalau mau mindahin ya Berarti untuk sementara Ini Gue akan biarkan dulu Kayak gini Jadi kita punya Dua produksi guys Produksi Super Aloy ya Yang manual Dibikin dulu Dan yang itu langsung tambang ya Kita lanjut Sesuai planning Nih gue liatin ya Nanti Kita akan perlu ini guys Nih Water Life Collector Artinya aku perlu oksigen Makanya Kita bakal tambah oksigen Aku udah siapkan bahannya tuh Di kiri Sama kanan Nih Ini bahan untuk bikin apa Nanti kita bikin ya Yang ini juga nih Tapi yang jelas disini Aku bakal Rapi-rapi dulu Nah Udah bersih Langsung aja nih Pertama Kita mau bikin apa nih Ini adalah Bahan untuk bikin Tree Spreader guys Yang tier 3 Jadi kita bakal tambah nih Lokasi penumbuh pohon Tapi ini gelap banget ya Sebentar Kita lihat dulu dari atas ini Nah disini boleh lah ya Kita tambah satu Kan belum ada nih Kita taruhnya di dekat base aja guys Kenapa gak bisa Karena kenapa Nanti enak ngancurinnya Kalau jauh kan Lumayan tuh Mencari lokasinya ya Oh iya Ini perlu ditaruh ininya loh Ditaruh Bibitnya kan Nah untuk bibit Aku udah sediakan juga kok Nah ini guys Aku udah bikinkan nih Bibitnya nih Yang mau gue taruh di dalam sana Satu lagi apa ya Ini yang 400 nih 400% Kita cari yang gede Cari yang pohon ya Yang pohon ya Kalau yang ini gak bisa Aku taruh satunya dimana ya Kayaknya disini deh Nah ini ya Kita gunakan soleus Nah gitu dong guys Taruh dulu Tuh langsung tumbuh Ya padahal belum gue taruh loh Nih Ini untuk produksi oksigen kita Di bawah sini boleh Kita taruh Nah disini gersang banget kan Gak tau lah Kita taruh aja guys Tuh Jangan jauh-jauh ya Karena nanti Kalau ada tir-tiri berikutnya Itu enak kita ngancurinnya Gimana ya Satu lagi ya Disini kali ya Di depan gue nih Depan gue nih Nah depan sini nih Artinya tiga kali Delapan ribu Oksigen Per detik Lumayan kan Biar lebih cepet Kalian udah liat tadi kan Ada bahan satu lagi Itu untuk bikin roket Temen-temen Aku mau coba gini guys Nih Kita bangun ya Satu Nanti Kita tumpuk Apa yang terjadi ya Kita tumpuk tiga Nah itu dia guys Kalian liat Roketnya jadi kayak gitu Gue tunggu ya Ini kira-kira meludak gak ya Kayaknya gak meludak deh Kita tunggu ya Dia ilang atau gak tuh Roketnya Jadi roketnya tuh Numpuk Numpuk tiga Wocok banget Oh ilang Ternyata guys Tuh Bisa ilang Gue kira dia bakal stay disini Coba kita liat ya Oksigen Nih 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 Udah makin cepet ya Mending dari sini sih Perlu sekitar 60an ya 60 ppm guys Yaudah sambil menunggu Gini Kita akan siapkan nih Siapkan apa Ruangan untuk Akuarium Aku punya ide Kayak gini Kita bikin Di belakang sini Nah ini nih Aquarium kemarin kan Ini masih luas banget guys Bisa kita bikin Coba ya Kita gunakan yang mana ya Yang ini aja kali ya Nih Yang big living Coba-coba Kita liat dulu guys Yang mana enaknya ya Dari atas sini ya Harusnya Oh iya Aquarium itu juga ya Harusnya dibuang dulu Aduh Spacenya udah penuh lagi Bentar-bentar Kita bikin dulu disini Sementar aja Sementar aja Nah di atas Pindahin dulu ya Aquariumnya ya Aku pindahin kesini dulu Ambil lagi Ini harusnya perlu satu lagi sih Sebentar Nah itu satu guys Nanti kita Konekin Kita konekin Konekin kesini Aduh bisa yuk Kenapa gak bisa guys Ini konek kan harusnya Kok gak bisa ya Oh gara-gara ini sih Bener-bener Kita kan pake mod ya Nah Tuh Tuh Satu lagi disana ya Masih cukup sih harusnya Ayo Begitu Coba kita liat dulu Tuh Dua area ini Kita jadikan Untuk aquarium ya Atau kita konekin semua nih Nah gitu Kita konekin semua guys Ambil Tuh Tuh Nanti dua bagian ya Sebelah kanan sampe kiri Oke oke Gitu aja Nih aquariumnya Gue pindahin dulu Ini tempat aquarium pertama ya Taruh di Di tengah-tengah kali ya Nah kayak gitu nih Di setiap kotak Gini guys Jadi kita dapet Satu Dua Empat nih Delapan ya Sampai situ Gitu aja kali Tapi yang jelas Kita belum punya bibitnya cuy Belum punya Yaudah sambil nunggu Kita dekor-dekor ya Aku pengen taruh pintu-pintu Terus kayak gini guys nih Interior wall Pintunya dari mana guys Dari sini kah Aduh gak punya silikon Kumpulin dulu ya Ambil bahan-bahan yang diperlukan Silikon Kayaknya kobalt perlu banyak deh Sama magnesium ya Kobalt Bener gak sih bahannya itu Gitu ekspansi Nih ini kasih kaca Kasih kaca semua ya Disini dua Dua Disini kasih kaca gimana Coba gue liat dulu ya Tuh semuanya dikasih kaca Gimana guys Yaudah lah ya Udah terlanjur Kita kasih kaca semua Nah itu dia Atapnya juga sekalian yuk Kita jadikan dia Open Tuh Yang ini gak usah ya Tengahnya Coba kita liat dari atas Temen-temen Ini dia Untuk Tempat Aquarium kita nanti Tuh Masih banyak spesies kosong Yang mungkin disini Kalau mau crafting Ditaruh disini Kalau mau ditaruh locker Masih bisa nih Disambing-sambing sini guys Aman-aman Gitu ya Sekarang kita Harus lengkapin ya Tadi kan baru satu Nah tapi Untuk ngelengkapinnya Kita perlu banyak Circuit board Yang mana itu guys Aku Sekarang Udah gak punya lagi Jadi kayaknya kita Perlu ekspor lagi nih ya Nih aku akan bawa Explosive satu Siapa tau nanti ketemu Sebuah tempat yang perlu Diledakin ya Atau bikin lagi deh Boleh Eh gak bisa juga Kocak nih Kita perlu sirkuit Betul guys Sesuai strategi tadi ya Kita siapkan satu Teleporter lagi Bentar Masih ada ke bahannya Wah masih ada guys Masih tersisa tiga Sampai zeolite ya Perlu mencari lagi Kita nanti Gak apa-apa Cari di jalan aja Super alloy Nah super alloy Kita coba Pergi ke Tambang super alloy Kita cek ya Kita cek dulu Gimana progresnya WD Memang lebih efficient Kayak gini ya Super alloy nya Lebih cepet Lebih cepet Kayak gitu guys Jadi jangan melakukan Kesalahan Kayak gue kemarin ya Malah bikin satu-satu Bikin satu aja kan Kita mulai guys Eksplorasi Kira-kira Kemana guys Kita belum mencari nih Area-area disini ya Kita coba cek ya guys Di deket uranium Nah kesini nih Eh bentar Minum dulu Makan dulu ya Betul Butterfly Lagi nih Dapet lagi nih Ini bawa satu ya Kita gak perlu Bawa banji banyak sih Sebenernya Nanti kita bisa Langsung pulang Pake teleporter Minum Ambil satu kali ya Oke Kita mulai Mencari lagi Lokasi-lokasi Disini Terutama Eksplorasinya Dari atas ya Biar keliatan guys Sesuatu-sesuatu Sesuatu yang tersembunyi Kan gak ada yang tau tuh Nah nah ini apa nih Adakah sesuatu yang tersembunyi Gak ada Apa ini Nah Ini dia guys Tempat tersembunyi Kita coba yuk Terutama Taruh Eksplosif Oke Ini dimana sih Lokasinya Disini ya Ya gak sih Oh Ini bunker Kayak yang di deket Goa ini Goa base kita itu Lah kocak Guys Perlu satu lagi Eksplosif Kita gak punya Bahannya loh Aduh Sayang sekali Jadi gimana dong Aku harus kemana ini Nyari ini ya Nyari circuit board Di tempat-tempat Yang udah kebuka dulu Oke Bentar Kita balik dulu ya Kita cari Zoelit Abis ini kita pulang guys Aku mau Kayak menghancurkan Satu Ini ya Satu mesin ya Kita cari Zoelit dulu Kita pulang ya Ini ada kotak nih Gak penting Biar gak terlalu jauh Gue taruh disini aja Nih Aku mau ngancurin apa Nih Gas extractornya kan ada tiga guys Ada tiga tuh Udah full juga Ini yang tier berapa ya Tier dua tuh Tier dua semua malah Ngancurin aja ya Gak apa-apa kali Kita ngancurin Satu Tuh Dapet satu circuit board Eits sebentar Gue cek dulu Ini dia Menambang methane Ini nitrogen Jadi untuk tier dua ya guys Nih Kita bisa pilih Kalau yang tier satu kemarin Itu gak bisa milih Itu lebih canggih Aku tadi mau ngapain ya Bikin ini ya Bikin Explosive Taruh sini aja nih Tolong bikinkan Explosive Oh sebenarnya Kita bisa bikin Temen-temen Kapan terunlocknya ya Gue baru sadar loh Tuh disini gak ada ya Ternyata bisa bikin guys Lah Kalau bisa bikin Kita mending ini aja nih Siapin bahannya Zeolite Zeolite ya Zeolite Oke Berarti bahan yang penting itu Zeolite Zeolite guys Ini gue pindahin dulu ya Penuh banget Kenapa lagi banyak banget Mutagen disitu ya Banyak banget Ayo Tolong dibikinkan Bahan yang kurang apa Silikon Iron Aluminium Oh Iya Kurang sih Tiga itu ya Iron Dan aluminium Jadi gitu Temen-temen Bikinnya Oke oke Nih kita pindahin ya Beberapa ya Iron Silikon Tiga aja deh Aku mau bikin Mungkin tiga ya Tiga dulu Ternyata udah bisa dibikin guys Nanti kayaknya kita perlu bikin Tamen-temen Zeolite Iya gak sih Tuh Satu Dua Satu lagi ya Tiga lah Kita bikin tiga yuk Oke Pulsar kuat sekarang Bisa Kita bikin guys Bikinnya dimana ya Bentar Bentar Ini udah Udah cukup sih Udah cukup Minta tolong bikinkan Dua Dua eksplosif ya Jaga-jaga ya Nah sudah Guys Kuat udah bisa dibikin loh Ternyata bikinnya Temen-temen Dari item-item Yang rare ya Kayak Osmium Zeolite Iridium Uranium Oh Berarti Kalau mau cepet Dapat duit nih Itu 25 teratoken Wah Gue udah punya ide nih Nanti kayaknya kita bikin Pabrik Pulsar Kuat Gitu aja kali ya Tapi yang jelas Sesuai dengan Rencana awal Aku bakal Ya kita coba Explore dulu ya Kita explore dulu guys Udah lama tidak explore Ini gue taruh lagi nih Banyak hal yang harus kita lakukan ya Intinya setelah gue explore ini Kita bakal memperbanyak dulu ya Uranium Eh aquarium Kok uranium sih Nah ini harusnya udah bisa yuk Eh satunya mana ya Kok gak Gak kebawa Explosif satunya lagi Kocak bener Udah gak apa-apa Let's go teman-teman Kita explore ya Mencari circuit board sih Sebenernya Tapi kita udah bisa bikin Ternyata Tuh Item GG nih Ini kalau Bangker-bangker kayak gini Tuh pasti GG loh Item-itemnya bagus semua Bisa kesini kah Kedepan Ah tuh Tuh kotak tuh Lumayan Tuh Nanti kita kalau mau pulang Cepet Cepet banget guys Nah Kita taruh bahannya di ini ya Nih gue bakal taruh disini dulu mungkin Rapi-rapinya nanti aja ya Aku bakal bikin kotak disini guys Nih bikin ini kotak khusus Untuk Eksplorasi Jadi semuanya akan Ditaruh disitu Lanjut Kita lanjut lagi Kita lihat ya Seberapa banyak nih Looting kan yang bisa Kita dapatkan Masuk sini kan Untuk layoutnya tuh Mirip-mirip ya Mirip-mirip semua ya Nih Banyak banget nih Rocket engine Itu Ah ini dia Guys Empat circuit board Udah bisa empat aquarium Mestinya ya Tuh Nanti bisa bikin empat aquarium Kita perlu delapan sih Bikin tujuh nanti Bikin tujuh aquarium Nah ini mirip lagi nih Ruangan apa ini Coba kesini gak ada Yaudah kedepannya Disini linear nih kayaknya Terra token Mantap Eh kemana dulu ya Kedepannya Aduh Banyak banget labirinnya Coba kesini dulu Ah tembusan sih ini Harusnya Gue yakin ini tembusan Ini buntu Oh Ini dia Ini guys Nanti kita coba ya Tapi kayaknya gak sekarang deh Kita udah bisa bikin kok Alatnya Kalau mau Belum fokus kesana dulu ya Temen-temen Disini gak ada lagi Semoga gue gak nyasar ya Disini labirinnya kocak nih Tuh ada lagi tuh Aduh betul nih Aku perlu Ambil lagi Explosive Nih Terra token Kayaknya kita udah bisa beli nih Beli sesuatu nanti Terra token lagi Udah mau penuh guys Eh banyak banget Eh ini tembusan kan Lah ngapain kita pake explosive Kalau bisa nembus gitu Betul juga Nih nih Ini ya Lihat ya Kita muter kan Nah Untung kita gak hancurin yang itu ya Rugi Aduh kemana guys Pusing Pusing Nah ini belum nih Luas banget cuy Ah udah penuh Balik dulu Semoga gue ingat ya Jalan balik Aduh Gimana nih 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 Udah lupa nih Nih Artinya kesini ya Untung ketemu Hihihi Cukup menyulitkan guys Nih Nih gue taruh dulu ya Random aja nih Gue taruh aja nih Semuanya disini Oh Ini ambil Nanti kelewatan Berarti kita perlu Tiga lagi Tiga lagi Jangan lupa minum dulu Satu trip lagi ya Temen-temen Kita lanjutkan guys Artinya aku perlu Hancurin satu aja ya Explosifnya Di tempat yang Tadi Nih kita tinggal Ikutin aja nih Lurus Mestinya kesini ya Ah ini nih Bentar Yang mana yang perlu Kita hancurin Yang ini kah Bukan ya Yang ini Yang ini Oke yang ini ya Let's go Loh Oh Akses card doang Kita udah punya Dua akses card Gimana guys Disini Sudah terexplore Semua nih Tidak ada lagi Nah ini Ini tempat balik kan Balik Ini yang tadi Belum kelar Di lootingnya Harusnya udah semua tuh Tuh Buntu Oh ini belum 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 guys Belum Ada lagi Ada lagi Ah ini Jalan baru nih Oke Ini belum Belum Putar doang Ambil Udah banyak banget ya Kita mendapatkan roket Roket engine Ya cuma 4 doang Circuitnya Kayaknya kita nanti Perlu bikin Ini ya guys Bikin Pabriknya tuh Pabrik khusus circuit Gue coba cek ya Kira-kira Apa aja yang kita kumpulkan Banyak banget Nah Ini dia Item-item yang cukup penting Yang gue Coba ambil ya Sebenernya masih banyak guys Tuh Masih banyak item-item bagus Ada berapa roket Tiga Enam Tujuh Tujuh roket engine Kita jadikan apa nih Mau ke oksigen lagi Kayaknya ke oksigen semua guys Gimana Kita coba ke oksigen semua ya Tujuh roket engine Untuk oksigen Atau drone Oh iya Drone ya Atau drone guys Drone tuh Apa bahannya Tuh Circuit board juga Bener Kita nanti bakal bikin ya Oke Kalau begitu gini aja nih Aku bakal bikin Satu drone Biar drone kita jadi Enam totalnya Terus sisanya Kita bikinkan Aquarium ya Sudah jadi kan Tuh Udah enam Sisanya kita bikin Aquarium aja guys Ini Aquarium kedua Kita bikin Empat dulu ya Nih Menghadapnya nanti Mirroring aja Karena kita Belum punya cukup Banyak sirkuit Temen-temen Gitu kan Kita lagi disini Nah Udah ada Empat Aquarium Oke Berarti sekarang guys Kita harus mulai Menyediakan semua bahan Untuk bikin Sirkuit Yang jelas disini Aku akan Meluncurkan lagi Tiga nih Tiga roket Yang oksigen Abis ini kita ke Zeoelite ya Bikin tambang Tambang Zeoelite guys Udah Tunggu ini dulu ya Tunggu ini Luncur dulu Nah Gitu aja lah Satu-satu ya Satu-satu Aduh Nyangkut Sorry Kecepatan Semoga Ke atas Ya Yaudah Gak apa-apa Kesamping ya Kesamping kayak gitu guys Aduh Oke Tambang berikutnya Temen-temen Zeoelite Perlu Apa Kita coba Cek lagi Udah punya semua ini Gak perlu ada yang di crafting lagi nih Osimium Rot Iridium Udah ya Titanium Nah Kita tinggal keluar Atau dari belakang bisa ya Gak bisa guys Dari belakang kayaknya Mesti keluar yang muter Yaudah Muter dari sini Ini muter ke sini Ini ke belakang Masuk ke celah ini kan Betul sekali Kayaknya kita perlu bikin satu lagi guys Satu teleporter Menuju ke Zolid Tinggal lurus aja nih Masuk ke goa yang disana Kalau gak salah Eh aku perlu air ya Wah iya Aduh ada air gak disini Wow Guys Tempat baru nih Pasir-pasirnya kok gitu ya Nanti deh nanti Pasok eksplorasi sudah selesai Kita nanti lagi ya eksplorasinya Nah disini temen-temen Belok Belok kira atau kanan-kanan sih Kalau gak salah Terakhir yuk Wih dapat lagi ini Kita ambil yuk Ambil semualah Nah ini Oke Ada air Untung ada air Gak usah jauh-jauh ya Nanti mungkin nih Di area sini nih Satu Kita perlu Zolid Fix bener Kita perlu ini guys Perlu bikin teleporter Kalau gitu gue siapin Kita perlu dua quartz crystal Nah itu kita crafting Crafting dulu Wah bolak-baliknya jauh nih Sekarang nih Kita crafting disini guys Aku udah sediakan bahannya Kita perlu satu lagi doang ya Nah Itu dia Temen-temen Udah Gak ada lagi bahannya Apa sih yang kurang Oh uranium Uranium kurang Uraniumnya kurang Ternyata Ini Kita pecahkan Oh ya Taruh disini aja ya Betul juga guys Nanti dia otomatis bikin Ya udah cukup Kita cuma perlu Dua kan Iya karena ini perlu nih Zolid satu Hampir aja kita Kekurangan Zolid nanti Dan super alloy Let's go Ini teleporter Gak tau yang keberapa Banyak banget kita bikin guys Nih Ini Zeolid Coba ya Kita cek Udah banyak Lumayan Artinya Kita udah lengkap semua guys Tambang nih Udah punya semua ya Semua bahan nih Iridium Sulfur Uranium Osmium Aluminium Zeolid Super alloy Semuanya udah punya cuy Sekarang aku mau cek Kurang berapa sih guys Kapan kita bisa punya ikan cuy Ah bentar lagi tuh Bentar lagi Gue bakal tunggu ini ya Nah sambil nunggu Kayaknya gue bakal coba ini deh Bereksperimen untuk bikin Pertama mungkinnya sirkuit nih Kita perlu banyak sirkuit ya Aku bakal coba bikinkan Automation Untuk Sirkuit Dan Akhirnya Temen-temen Udah ke Unlock Tuh Waterlife Collector Sebelum gue taruh ini ya Tadi gue udah Ekspansi sedikit Untuk base nya Nih Dari luar dulu ya Tuh Aku udah tambah kiri sama kanan guys Kenapa gue bikin di atas Nih Gue tunjukin dulu ya Karena Kotak-kotak ini Biar terjangkau oleh Autocrafter Nanti rencananya guys Ini bakal gue taruh Satu di bawah Autocrafternya Kemudian beberapa di atas ya Yang ini udah bikin nih Tuh Udah bikin sirkuit Jadi untuk bahan-bahannya Udah gue taruh disini Iron Silikon Sulfur Aluminium Pokoknya yang diperlukan ya Gue taruh disini Nih Zolit nya juga Masih ada satu kotak Yang nganggur Di sebelah kanannya Masih kosong guys Gue belum tau ya Untuk ditaruh apa Nanti aja Tapi yang jelas Kita sekarang Harusnya udah bisa nih Untuk mendapatkan bibit Gue bakal langsung taruh ya Waterlife collector Nah Untung kita punya deket Disini airnya nih Tuh Satu lagi tuh Atau deketan aja ya Ini kejauhan sih Nanti ngambilnya susah Nah Kita bakal dapet Pitup langton Oh Kayaknya guys Setiap area bakal beda Nih Kita coba ya Kita coba ke base Yang paling awal Kira-kira beda gak ya Kalau gak beda Kocak nih Oh Sama Sama guys Yaudah Kita coba biarin dulu yang itu Balik lagi guys Aku mau unlock sesuatu yang baru nih Kalian pernah bilang ya Ada item yang bagus tuh Dari kapal Namanya apa Namanya T2 Locker Storage Ini tinggal langsung di decode aja ya Disini Bedanya apa guys Oh Bener banget nih Perlu circuit board Banyak Item-item baru yang perlu circuit board Sementara gue taruh sini dulu guys Bisa gak Nah Ukurannya memang lebih gede ya Dari item-item yang ini nih Kayak gini nih Oh Kalau gue taruh semuanya di dalam sini Ini bakal mentok sih guys Nih Bakal mentok ya Susah lewatnya nanti Karena ukurannya lebih gede Yaudah Gak apa-apa Sementara gini dulu Nih nih Ini yang gue tunggu nih Meteor Quartz Crystal Dia jatuhnya disitu terus guys Nah kemana nih Sekarang nih Tuh Pasti kesini loh jatuhnya Nah ini nih Ambil ya Ngebug lagi game-nya guys Nah lumayan kan Jadi meteor itu tuh sering banget Heran juga tuh Oke Saatnya kita cek Nah Oh iya Random ya Pitu plankton A Dan B Terus kita bikinnya dimana Di inkubator kah Mestinya di inkubator ya Oh kalau gitu Inkubator Mending ditaruh di Dekat aquarium Nah ini guys Nah ini guys Ikan ya Terus ini Let's go Ikan Pertama kita guys Ada gak sih Bibit yang dari Peter plankton A Belum ada ya Iya guys Belum ada Aku pengen makan dulu ya Nah disini nih Gue tunjukin ya Nih Jadi produksi pabrik guys Sudah khusus Gue taruh disini Tuh Nanti minta pindahin kesini ya Sama drone-dronenya Sambil menunggu temen-temen Gue bakal bikin lagi Satu teleporter Untuk yang ini ya Bibit Eh bukan bibit Water collector Water life collector Yang disana ya Jadi kita sebarkan aja lah guys Teleporter ini Untuk power tenang Gak bakal kehabisan Aku bakal bikin terus ya Yang dari pulsar quartz itu Powernya nanti Tinggal taruh aja disini Gak apa-apa ya Nah disini aja nih Kita namain Landing side aja kali ya Karena kita mendarat pertama kali disini kan Kita cek Oh beda guys Tuh Langsung ada ikannya Wih langsung bisa nih Langsung bisa kita Masukkan aquarium dong Langsung pulang Coba ya kita langsung masukin Oh Akhirnya kita punya ikan Nah Ikan warna Apa tuh Abu-abu biru Ya gitu lah ya Kayaknya kita perlu Taruh ini deh Teman-teman Taruh yang informasi Untuk Ini ya Melihat ya Melihat progress Biar gak balik-balik Aku perlu Silicon 1 Belum minum 1 Guys semuanya sudah Serba otomatis Jadi enak banget Yang ngumpulinnya drone Yang ngumpulinya drone semua ya Taruh di mana ya Sini kali ya Ini taruh tangan nih Tuh Plant insect animal 20 gram per detik Masih Gak terlalu banyak ya Karena kenapa Ini cuma ngasih 4 per detik guys Wajar ya Coba-coba Kita cek yuk Blueprint terbaru Apa yang udah ke-unlock Wah Ini udah ke-unlock guys Portal generator T5 drill Insect spray the rocket Juga udah Unlock Ternyata Oke-oke Tapi untuk sementara Sampai sini Dulu Untuk gameplay di planet character ya guys Nih Kita sudah ekspansi Semuanya serba otomatis Masih banyak sih Yang perlu gue otomatiskan guys Nanti bakal gue coba lagi Yang jelas nih Kita udah 50% ya Menuju MPB Tuh Progressnya segini Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Mont2 Sampai jumpa Terima kasih.